Intro Hai teman-teman, balik lagi nih bersama Big Kids Pasti kalian tau kan nama serial atau anime ini Anime ini yaitu Naruto Film ini cukup populer di semua kalangan di Indonesia loh Baik anak kecil Anak muda Bahkan sampai orang dewasa Nah pada video kali ini Big Kids akan membahas 7 Hokage yang ada di film Naruto Kalian pada tau gak apa itu Hokage? Hokage itu adalah gelar yang diberikan kepada pemimpin yang ada di desa Konoha Yuk daripada lama-lama, mending langsung kita simak videonya Berikut urutan Hokage dari pertama sampai akhir Di urutan pertama ada Hashimura Senju Hashimura Senju merupakan Hokage pertama Ia merupakan salah satu pendiri Konoha Gakure, sebuah desa fiktif kediaman para ninja Dan Hashimura merupakan kakak dari Hokage kedua yaitu Tobimara Senju Orang yang menemukan sistem KG di dunia Naruto adalah Hashimura itu sendiri Dia juga menemukan nama Hokage yang berarti bayangan api atau seseorang pemimpin yang melindungi negara api Berikut Hokage kedua yaitu Tobirama Senju Tobirama Senju merupakan anggota dari iklan Senju yang meneruskan peran Hashimura sebagai Hokage kedua Peran Tobirama sebagai Hokage adalah untuk membantu transisi Shinobi Konoha dari menghargai klan mereka atas segalanya untuk mencintai desa secara penuh Ia memiliki kemampuan diplomatik yang dapat membuat desa Konoha memiliki kondisi politik yang stabil Ia selalu melakukan kesalahan di desa sehingga ia bisa dibilang sebagai Hokage terburuk Hokage yang ketiga adalah Hokage yang terlihat tua yaitu Hiruzen Sarutobi Hiruzen merupakan seorang ninja yang kuat dan dipuji sebagai dewa Shinobi Meskipun dia hanya menjadi guru sani secara langsung Generasi Shinobi Konoha mendapat manfaat dari kebijaksanaannya selama masa hidupnya Hokage keempat ini sangat menarik Ia adalah Minato Namikaze Ia sangat kuat bahkan ia bisa melawan rubah ekor sembilan Kyuubi Namun ia harus meninggal ketika kekuatannya sudah habis Akan tetapi ia berhasil mengurung Kyuubi di badan anaknya sendiri Yang kala itu masih bayi Hokage kelima ini adalah Hokage cewe satu-satunya yaitu Tsunade Ia dipilih menjadi Hokage kelima karena ia bisa memimpin dengan baik dan juga memiliki kekuatan yang sangat kuat Ia pun menjadi seorang ninja yang paling kuat dalam menyembuhkan seseorang Hokage keenam ini adalah guru dari Naruto yaitu Kakashi Hatake Ia merupakan salah satu ninja paling bertalenta di desa Konoha Ia memiliki syaringan yang kuat seperti klan Uchiha Ia juga dikenal sebagai ninja peniru karena konon jumlah jurus yang sudah ia tiru mencapai seribu jurus Hokage ke tujuh ini merupakan peran utama kita yaitu Naruto Naruto Namikaze diangkat menjadi Hokage ke tujuh setelah perang ninja berlangsung Ia memiliki kekuatan ekor sembilan kubi dan juga memiliki kepribadian yang sangat tekun dan tidak memputus asa Karena itu dia dianggap pantas menjadi Hokage ke tujuh Jadi kalian dapat meniru sifatan Naruto yang tekun dan tidak mudah putus asa ini Jangan mudah menyerah dan kalian harus percaya dengan adanya proses Nah itu dia urutan-urutan Hokage dari pertama sampai yang akhir Dari ke tujuh Hokage tersebut, mana nih yang kamu suka? Oh iya, Big Kids punya pantu nih Mencari burung cindrawasi Cari dulu di Papua Cukup sekian terima kasih Semoga bermanfaat untuk semua Bye-bye